Al-Fatihah Tadi sudah kita jelaskan Segala sesuatunya adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Terserah dari sumber mana kita dapatkan Ilmu agama ini Apakah dari ajaran orang tua kita Yang kita sebut dengan warisan orang tua Ataukah dari selain orang tua kita Semuanya tidak ada yang keluar satu pun Dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang keluar Tidak ada yang keluar Tidak ada yang keluar Hanya yang jadi masalah Yang kita wariskan itu benar atau salah Kalau benar kita pertahankan Kalau salah kita tinggalkan Sungguh bodoh Tapi kalau itu warisan yang baik Kenapa tidak dipertahankan Sekarang permasalahannya bagaimana menguji warisan tersebut Baik atau tidak Mengujinya adalah Dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW Itulah warisan Rasul Taraktufikum amraini Ma'intamassattum bihima Lantadillu abadan Kitab Allah Wasunnat rasuli Aku wariskan kepada kalian dua perkara Kalau kalian masih berpegang teguh dengan keduanya Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya Artinya Kalau kita tidak berpegang teguh dengan keduanya Kita pasti tersesat Itulah kitab Allah dan sunnah Rasulnya Demikian pula Dalam hadith yang lain Nabi SAW bersabda Innama al-ulama warathatul anbiya Sesungguhnya para ulama adalah Pewaris para nabi Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman Dan sesungguhnya para nabi Tidak mewariskan dinar dan dirham Innama warathul ilm Faman akhathahu Fakad akhatha bihaddin wafir Siapa yang mengambil warisan ilmu ini Yaitu ilmu Al-Quran dan sunnah Atau ilmu tentang wahyu Allah Sungguh dia telah mengambil Bagian warisan yang sangat melimpah Ini tergantung apa warisannya Orang tua mewariskan kita agama Islam Ini adalah takdir Allah Dan warisan baik dari orang tua kita Yang harus kita pertahankan Kita lestarikan Kalau itu ternyata Bersesuaian Dengan warisan Rasulullah SAW Jadi yang menjadi ukuran Adalah warisan Rasul Bukan warisan orang tua kita Kalau warisan orang tua kita Bersesuaian dengan warisan Rasul Yaitu Al-Quran dan sunnah Maka kita pertahankan Kalau tidak Jangan ragu untuk dibuang Mempertahankan Warisan budaya nenek moyang Inilah sebab terjerumusnya Umat-umat terdahulu Dalam kesesatan Dan sebab mereka tidak mendapatkan hidayah Ketika para nabi mendakwahi mereka Apa jawaban mereka jemaah sekalian? Mereka mengatakan Kami hanya mau melakukan Apa yang diwariskan Oleh nenek moyang kami Tidak mau mereka mengikuti Para nabi dan rasul Jadi tergantung Apa warisannya Kalau orang tua kita mewariskan Ajaran-ajaran yang baik Mewariskan tauhid Beribadah hanya kepada Allah yang satu saja Ini harus kita pertahankan Inilah satu-satunya jalan keselamatan Orang yang menolaknya Dia adalah orang yang bodoh Dan orang yang sombong Kenapa bodoh? Karena dia menyadari Dirinya adalah ciptaan Allah Dia setiap hari makan rezeki dari Allah Dia menghirup udara yang Allah berikan Dia masih tinggal di bumi Allah Di bawah kekuasaan Allah Kok dia meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Dan berpaling kepada selain Allah Meninggalkan peribadahan hanya kepada Allah Dan berpaling kepada selain Allah Dia berpaling kepada siapa? Kepada yang sama sekali Tidak bisa memberikan manfaat Tidak bisa pula menimpakan mudarat kepadanya Dan dia membenarkan Peribadahan kepada selain Allah Perbuatan kebodohan Menyembah kepada selain Allah Yang sama sekali tidak patut disembah Tidak bisa memberi manfaat Tidak bisa menimpakan mudarat Dan meninggalkan Allah SWT Tidak mentauhidkannya Ini namanya kebodohan Ini namanya kebodohan Bukan kecerdasan Makanya Allah mengatakan tentang orang-orang kafir Inhum illa kal'an'ab Tidaklah mereka itu Kecuali seperti binatang ternak Bahkan mereka lebih sesat jalannya Daripada binatang ternak tersebut Sungguh bodoh kita Kalau kita membuang warisan-warisan yang baik Dari orang tua kita Sebagaimana kita juga bodoh Kalau mempertahankan Warisan-warisan yang jelek Dari orang tua kita Ya karena orang tua kita Bisa saja belum paham Kemudian mewariskan satu ajaran yang tidak baik Maka kalau kita sudah tahu itu tidak baik Jangan kita pertahankan dengan alasan Ini budaya nenek moyang Buang Kalau memang salah Kalau memang salah Buang apalagi Yang mengandung kesyirikan dan kekafiran Iya Terima kasih